Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan aku Novi Tarna Sari Nah di video kali ini aku mau sharing tentang Diapers anak Jadi buat aku diapers itu yang paling penting adalah Kenyamanan anak Karena dipakai seharian ya Terutama masih bayi Kalau masih anak-anak masih newborn 0 sampai 6 bulan lah Itu aku sangat selektif dan harus Bener-bener yang nyaman Dan juga kering Jadi ketika anak itu banyak banget Pipisnya itu tetap kering Dan juga gak bocor Nah selanjutnya Mungkin ini beda dari ibu-ibu yang lain Kalau aku tuh paling penting juga Gambarnya tuh lucu Unik terus menarik gitu Jadi kayak imut-imut Gimana gitu Jadi ketika aku gantiin mereka Popok tuh rasanya kayak Happy aja Aku pribadi gue Refreshing Seneng aja gitu Gantiinnya Nah teman-teman bisa lihat Aku ini pake Sweetie Gourd Pants Dia itu kayak Kolaborasi sama Justin Lox Ini ya Seperti teman-teman lihat Kartonnya tuh lucu-lucu banget Unik banget Dan aku tuh Seneng banget ketika dapet ini Nah aku tuh juga udah Ganti banyak merek Gak tau berapa merek Yang empat apa lima merek Dan yang terakhir ini Itu puas banget Dari segi premiumnya dapet Lucunya dapet Nyamannya anak-anak juga dapet Dan kering banget Pokoknya lucu Cute dan kiyowo Nah selanjutnya Ini tuh Mary's Mary's ini untuk anak aku Yang usia dua tahun Dia udah agak besar ya Jadi aku butuh banyak pampers Dan juga yang size-nya itu besar Nah size pampers yang paling besar Menurut aku itu ada di Mary's Dan Mary's juga lumayan nyaman Ini bukan tipe dia purse yang gold ya Atau yang premium dia Biasa Tapi karena anak aku udah besar Jadi udah gak iritasi Gak sensitif Jadi aku agak turunin levelnya Tapi tetap nyari yang nyaman untuk dia Pake sehari-hari dan gerak Hari sini juga lumayan tetap kering Terus juga bisa menampung Sampai lima kali pipis Dibandingkan produk Yang lainnya Kayak gitu Kalau sweetie gold ini kan Untuk anak aku yang masih Umur dua bulan Jadinya Enggak-enggak masih dijaga Dicariin yang bagus banget Memang ya harganya bisa beda Rp20.000-Rp10.000 dari yang lain Lebih lah ya Rp10.000 Kalau Rp10.000 lebih Tapi dia tuh kayak Aku selama pake ini Gak pernah bocor Dulu sebelumnya Aku pake yang silver Itu tuh Penuh dikit bocor gitu loh Basah sampai ke pinggang-pinggangnya Baju-bajunya basah Tapi selama pake yang Gold ini gak pernah bocor Dan ketika ee pun gak Merembes nyerep Sampai luar Kelihatan gitu Enggak Bener-bener tebel Dan Bagus banget sih Kalau ini ya Yakin Dan diganti pampers Dari merek Dari berbagai merek Dan Yang paling aku suka Adalah Sweetie Nah Sweetie Panskort ini Dia Sedang Kolaborasi mungkin ya Dengan Toko kartun ini Jadi lucu banget Disini juga ada Indikator penuhnya Nah Indikator penuhnya Dia kepotong sama Gambarnya Kalau sweetie yang asli Dia Indikatornya Biasanya sampai disini Tapi karena disini Ada gambar bonika Lucunya Jadi cuma disini Nah Di belakangnya Juga lucu banget nih Nah Karena dia Seris yang premium Dia ada perkatnya Untuk membuang Ketika sudah Penuh Ketika mau buang Di teman sampah Biar bisa dilipat Dia pakai perkat Seperti ini Dan Sweetie gold juga Dia itu Nggak ngembung Ketika Penuh Bentar ya Nah Dia seratnya Halus banget Ini seratnya Halus banget Dan dia Nggak ngembung Ketika Terisi penuh Jadi kayak Nggak Nggak hamil Gitu loh Bagus banget Dan anak-anak Itu nyaman banget Pakainya Karena dia tetap Kering Dan Buat aku pribadi Produk Pempas itu Selain harus nyaman Lucu dan lembut Ini tuh lembut banget Lembut Dan nggak kasar Penting juga Gambar yang lucu Karena aku pribadi Suka banget Sama Gambar-gambar Yang lucu Dan unik Biar Ketika kita Makain Pempas Setiap hari Berasa kayak Lucu aja Gitu Gemes aja Bingung Nggak ngerti Jelasinnya Lucu aja Seneng aja Semangat aja Gantiin anak Pempas Yang baru Nah ini Dia ada yang Warna Biru Warna Kuning Gini Cuma Kuning Dan biru Kayak gini Gambarnya Bermacam Dan yang biru Nggak selalu Sama Gambarnya Belakangnya Beda Nah kan Terus ini Juga beda-beda Tuh Lucu-lucu Seru banget Kalau Gantiin Pempas Anak Gambarnya Lucu-lucu Nah ini Untuk Pempas Pemakaian Baru Dia Pemakaian Baru Kayak Gini Sudah Sebegin Lembut Karena Dia Tebel Kan Nanti Kalau Udah Penuh Teras Gitu Loh Enggak Yang Hancur Kayak Lembut Gitu Nggak Aku Liatin Yang Kalau Udah Penuh Ya Nah Oke Ini Udah Penuh Banget Ini Aku Mau Ganti Dan Kelihatan Tetap Bagus Kan Ya Enggak Enggak Basah Enggak Benjek Enggak Yang Kayak Rusak Ngerinjil Ngerinjil Kayak Moro Begitu Kan Biasanya Kalau Basah Itu Kan Kayak Jiji Aja Gitu Kelihatan Basah Benjek Jemek Nah Ini Enggak Dia tetap Kering Dan Ini Ada Indikatornya Belakang Teman-teman Bisa Lihat Ini Indikatornya Tetap Muni Karena Laki-laki Kan Pipisa Lebih Banyak Kedepan Teman-teman Menurut Aku Kalau Beda Harga Sedikit Lebih Mahal Untuk Pampers Newborn Itu Aku Usahakan Sisihkan Karena Enggak Seberapa Harganya Selisihnya Tapi Nyamannya Sangat-sangat Worth it Oke Bunda Semuanya Dan Teman-teman Semoga Review Aku Yang Kayaknya Bulet-bulet Ya Maaf Kalau Membingungkan Tapi Semoga Memberikan Informasi Ke Teman-teman Untuk Yang Mencari Diapers Terbaik Untuk Anaknya Oke Sekian Oke Teman-teman Sekian Review Aku Dari Dua Produk Ini Dan Aku Semua Ngacungin Jempol Untuk Kedua Produk Ini Meris Ini Walaupun Bukan Meris Yang Merek Premium Tapi Aku Udah Ngerasa Anak Aku Nyaman Sama Ini Dan Nggak Sensitif Juga Jadi Aku Terusin Pakai Ini Dadah Sama Sama uki A Sama Sama Terima kasih.